Intro Manusia sudah sejak lama mencoba mencari jejak-jejak kehidupan yang nyata di luar bumi Berbagai penelitian yang mendukung teori tentang keberadaan kehidupan di luar bumi juga terus bertambah Salah satu objek yang banyak diteliti dan dianggap potensial sebagai rumah bagi kehidupan asing Ada di satelit-satelit alami yang mengorbit di planet di tata surya kita Temuan ilmuwan menunjukkan kalau Eropa atau satelit Jupiter dan Ekaladus atau satelit Saturnus Punya kondisi yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di dalamnya Di Eropa ditemukan produksi oksigen yang besar Selain itu, di Ekaladus ditemukan fosfor dalam kumpalan es dan air mengalir di sana Pada kedua satelit planet S itu ditemukan juga lautan cair Naza baru-baru ini juga menemukan kalau memang ada kehidupan di dua satelit itu Tanda kehidupan itu berupa melekor organik seperti asam amino atau asam nukleat yang dekat dengan permukaan satelitnya Sebelumnya, setelah arah perkiraan tentang muatan ini Namun, posisinya mungkin tidak sedekat itu dengan permukaan satelit Meski begitu, karena kandungan asam amino yang dekat dengan permukaan membuat tingkat radiasinya juga tinggi Terima kasih telah menonton!